Intro Selamat siang Pranitizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata ya Kalau memang ini berita benar Wah ini kacau begitu ya Kok bisa seperti itu begitu ya Ini Oknum Panwasluka Kecamatan Diduga aktif jadi relawan Ganjar Pranoh Bayangkan begitu Aman-aman aja Bayangkan kalau itu terada di relawan Anies Baswedan Bisa saja wah ini menjadi masalah luar biasa Karena memang ya kenapa sih menjadi si AASNCB menjadi ini dan itu mendukung Pak Ganjar Bahkan aktif jadi relawan Pak Ganjar Ya tidak ditindak semasa sekali Ada apa begitu kan Kenapa kok seolah-olah kepada Anies Baswedan Bayangkan ya Ada salah satu kepala desa misalnya Yang menjadi Mendukung Anies Baswedan Tetapi tidak masuk relawan Bahkan ini dipermasalahkan begitu Ini kacau begitu ya Tetapi kita lihat saja apakah ini benar atau tidak Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen begitu ya Banyak sekali pro dan kontra begitu Seperti ini Ini ya Komentar-komentar dari netizen ya Oknum Panwaslu Kecamatan diduga aktif jadi relawan Ganjar Pranoh Nah loh Nah loh Nah loh Ini Gimanapun nih permainan ya Plus Wasid Nah ketahuan ya Ini ada yang menyusup ya Jadi Panwaslu ternyata relawan Capres ya Ini pasti kita tahu bahwa siapa mereka begitu ya Jadi artinya apa Artinya selama ini Kalau memang ada sesuatu yang terefilesi disitu Jangan begitu ya Masa ya Seorang Panwaslu bisa terefilesi kepada calon kandidat begitu ya Capres di 2024 begitu Tim GP Ya nggak apa-apa Itu hal yang biasa aja Jangan ditanggapi serius cawi-cawinya ya Anggap saja itu sisi lain dari dirinya Yang tulus untuk mendukung GP Kecuali tim baca pres yang lain ya Harus ditindaklanjuti Kalau perlu diberi sanksi yang berat Ya bagaimana begitu ya Bagaimana untuk demokrasi yang lebih baik untuk masa depan Kalau seperti ini terus Bayangkan begitu ya Apa yang terjadi selama ini begitu ya Masih percaya pemilu di 2024 Bakalan jurdil Ya Aing Mahteo yakin pisang ya Mociunan duit ya Teo Pukuh Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen Bayangkan begitu ya Kalau seperti ini terus Wah kacau Begitu ya Ini menceder di demokrasi Begitu ya Tugasnya mengawasi Ternyata ikut kompetisi Bisa diduga terjadi Dia banyak daerah lain ya Ini akibat yang Di atas terang-terangan cawi-cawi Begitu ya Banyak sekali pro dan kontra Begitu kan Masa Sekepala desa saja Banyak yang mendukung Pak Ganjar Ya wajar-wajar aja Di situ Begitu kan Tetapi Nama atas pemerintah desa Itu tidak boleh sebenarnya Begitu kan Dalam artian apa Ya mendukung siapapun Boleh-boleh aja Tetapi Jangan anggap bahwa Harus nitral Begitu kan Karena dia adalah pejabat Pemerintah Begitu kan Pemerintah desa Dan sebagainya Begitu Kalau kepala desa Sudah dimanfaatkan Seperti ini Wah ini Wah ini kacau Begitu ya Kan bisa saja Bisa saja Ini mencederai demokrasi kita Begitu Hal-hal seperti inilah Yang kemudian ya Negara-negara kita Tidak akan pernah maju Begitu ya Bisa jadi yang belum Ketahuan banyak Langsung tiara Copot aja Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu Tetapi kalau dicopot Dia pasti ngadu Begitu ya Ketika wasit Sudah ikut jadi Pemain Maka sudah dipastikan Tidak akan ada lagi Yang kejujuran Dan keadilan Betul sekali ya Kalau diperiksa Tinggal kasih jawaban Hal tersebut Lakukan demi Pendukung-pendukung Pak Ganjar yang ada Di pemerintah desa Ada yang si A, si B Dan si C Begitu kan Bahkan mengatakan Demi bangsa dan negara Begitu Coba bayangkan Kalau itu terdapat Kepada Anies Paswedan Begitu Pasti Pasti ya Banyak yang disalahkan Diberi sanksi Dan sebagainya Begitu kan Masih teringat Apa yang dilakukan Oleh dokter Begitu ya Yang kemudian Ikut hanya Kepada relawan Anies Paswedan Diberi sanksi Luar biasa Begitu Bayangkan Begitu Sebegitu kejamnya Pada lawan-lawan mereka Begitu ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Ya beritanya Seperti ini Ini beritanya Ini menarik Begitu ya Oknum Panwaslu Kecamatan Diduga aktif Jadi relawan Ganjar Pranowo Ya Dikutip dari Viva.com Viva.co.id Oknum Anggota Kesekretarian Panwaslu Panwascam Ya Jayanti Kabupaten Tanggrang Banten Diduga turut Serta aktif Menjadi relawan Ganjar Pranowo Saat Capres BDP Perjuangan itu Menyambangi Sekretariat Dilawan Aliansi Nasional Lusantara Ya Antar Banten Diberada di dekatnya Setidaknya Ya Hal itu terlihat Dalam beberapa foto Pemberitaan Di media sosial Bahkan ya Bahwa Selubanten Tidak akan Mentolerir Anggota Berkontestasi Berkontestasi Nanti Ujar Sam Ani Komisioner Bawaslu Banten Harus ditindak Siapa mereka Jangan kemudian Karena tiba-tiba Mengusung Sia Sebagai partai Penguasa Di situ Lalu kemudian Takut Apalagi Jabatannya Bahkan ya Bahwa Selubanten Telah mengumpulkan Informasi Awal dan Menanyakan Kebenaran Informasi tersebut Ke Bawaslu Kabupaten Tanggerang Sam Ani Meminta laporan Secepatnya Dari Wasit Pemilu Di Kabupaten Tanggerang Pada hari Rabu Bahkan Dia mengatakan Klarifikasi Dari Bawaslu Kabupaten Tanggerang Diperlukan Untuk mengetahui Apakah pria tersebut Benar bertugas Kesekretarian Panwaslu Kalau lihat fotonya Dia menggunakan Rompi penguas Pemilu Berarti memang Itu Rompi Yang biasa Digunakan Pengawas Pemilu Di tingkat Kecamatan Bahkan Kalau orang Yang saya Masih Belum Kenal Makanya Saya minta Teman-teman Bawaslu Tanggerang Untuk melakukan Klarifikasi Terangnya Ya harus Ditindak Secepat-cepatnya Begitu Ya Paling lambat Kalau sudah Memakai Rompi Disitu Kita jelas Siapa mereka Ini Keterlaluan Ini mencederi Bangsa Kita Bahkan Bawaslu Harus Bertindak Seadil-adilnya Disitu Yang namanya Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Itu harus Sama Di mata Hukum Kita Biar Bawaslu Itu Sebagai Penggerak Disitu Mempunyai Sikap Andil Disitu Kalau Sudah Sikap Adil Dan Sebagainya Menunjukkan Bahwa Bawaslu Benar-benar Bekerja Kalau Tetapi Tidak Disangsi Wallahu Alam Dan Bahkan Bawaslu Banten Tidak Akan Mentorir Tindakan Di luar Kewenangan Pengawas Pemilu Netralitas Penyelenggara Dan Wasit Pemilu Juga Harus Dijaga Karena Menyangkut Kepercayaan Publik Terhadap Pemilu Di 2024 Mendatang Sehingga Laporan Dan Kalifikasi Terse Terhadap Pria Yang Diduga Aktif Sebagai Relawan Ganjar Prano Dan Panwas Cam Itu Harus Dilakukan Secepat Mungkin Jika Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat Maka Oknum Tersebut Terancam Di Pecat Jangan Hanya Kita Kalau Sudah Tahu Disitu Ya Segera Di Pecat Siapa Mereka Begitu Karena Pada Hakikannya Tahu Bahwa Ya Kenapa Dia Bisa Mengikuti Tidak Netral Sebagai Panwas Cam Artinya Selama Ini Kita Lihat Perkembangan Dari Waktu Ke Waktu Begitu Ya Karena Ini Terkait Dengan Netralitas Pelanjar Pelanggaran Ya Dan Terus Dan Terus Publik Ya Tentu Kami Meminta Bawaslu Kabupaten Tanggerang Untuk Segera Merespon Kami Minta Besok Ya Sudah Ada Hasil Dari Penelulusan Dan Kalifikasi Tersebut Kita Harus Tahu Bahwa Apakah Tunggu Kabar Selanjutnya Apakah Dia Benar Pengawas Begitu Pan Wajam Atau Apa Tetapi Saya Rasa Dari Perbuatan Ini Yang Kemudian Harus Menghasilkan Sebuah Tindakan Yang Apa Namanya Yang Keras Begitu Kan Ya Karena Pada Hakikannya Kita Tahu Sekarang Itu Menjadi Netral Itu Sangat Sulit Sekali Masih Banyak Kepala Desa Yang Ikut Cawi Masalah Ini Tetapi Kita Lihat Bagaimana Perkembangan Kita Tunggu Selanjutnya Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Khodari Podcast Rakyat Ini Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Khodari Podcast Rakyat Ini